ada cabai hijau gere atau ikan asin 6 tempe aku iris kotak-kotak dan ada bawang merah, bawang putih cabai hijau dan tempenya aku goreng setengah matang ya teman-teman dan ini keloto atau ikan asinnya kita pisahkan dari dagingnya kita suwir-suwir ya teman-teman kita pisahkan ini daging dan ini tulang atau duri-duri dan kepala ikan asin ya teman-teman bumbunya yang udah aku iris-iris tadi aku tumis dahulu tunggu sampai layu dan masakan ini aku namakan dengan kelotok suwir cabai hijau asal dari masakan surabaya ya teman-teman ini dari permintaan suami katanya kangen dengan masakan surabaya kalau kita keloto itu ikan asin ya teman-teman gereh itu namanya dan kalau udah layu bumbunya ini daging ikan asinnya kita masukkan dan yaudah kita cuci bersih ya teman-teman dan kita campur dengan bumbu dan tunggu agak mengering ya teman-teman supaya tidak begitu keras atau atos ya teman-teman ya kita oseng sebentar aja sambil tunggu agak kering aja ya teman-teman ya tunggu airnya agak menyusut aja kalau enggak mau terlalu keras ya teman-teman ya dan habis itu kita tunggu agak airnya agak mengering sedikit ya teman-teman dan ikan asinnya boleh digoreng sebentar ya teman-teman ya kalau aku ini enggak aku goreng karena permintaannya enggak digoreng biar empuk katanya butuhnya wala channel terima kasih ya udah subscribe like dan komen terima kasih dan setelah itu tempe yang udah kita goreng tadi kita masukkan dan kita aduk ya teman-teman menjadi satu persatuan kemudian kemudian kita kasih dengan rohiko penyedap rasa juga dengan kecap manis jangan lupa ya teman-teman ya kecap manis secukupnya kemudian kita aduk aduk dan di kasih dengan garam sedikit aja ya teman-teman ya karena ikan asinnya tuh udah asin ya teman-teman ya jangan sampai terlalu asin kalau asin-asin enggak emak nah ini kita tambahin dengan kecap manis kita tambahin dengan syarat aja bisa ikan mereng dengan garam sedikit dan juga gula merah atau gula putih juga bisa secukupnya dan kalau dirasa udah enak udah kumbunya udah meresap nah ini udah mateng wato ikan asin